Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus Jakub Kali ini kita akan membahas mengenai tabung kehidupan Tabung kehidupan, teman-teman sudah tahu tentang tabung kehidupan? Oke, tabung kehidupan ini apa sih? Untuk jelasnya kita lihat gambar berikut nih Nah, ini ilustrasi tabung kehidupan Tabung kehidupan ini ibarat rekening kita Ibarat sesuatu yang kita simpan Jadi, begini teman-teman Tabung kehidupan ini isinya apa sih? Ini isinya uang Isinya uang, karena rekening Rekening ini kan berisi uang Nah, kita mencari uang Entah itu kita sebagai karyawan atau pengusaha atau lainnya Uang ini kita pakai untuk apa sih? Kita simpan Ya kan, benar kan kita simpan Lalu setelah kita simpan, kita pakai untuk apa sih? Nah, kita membayangkan tabung ini di bawahnya ada Ada bagian yang bolong-bolong Bolong-bolong ini apa? Ini pengeluaran Pengeluarannya untuk apa aja? Macam-macam Tapi kebanyakan dari kita Pakainya untuk kebutuhan Untuk Untuk anak Sekolah Ya kan Untuk bisnis Untuk keinginan Handphone Kicilan Untuk keluarga Untuk orang tua Untuk pendidikan anak Dan sebagainya Untuk beli rumah Bahkan untuk membayar asuransi kesehatan Asuransi jiwa Asuransi pendidikan Asuransi yang lain-lainnya Benar gak sih? Ini tabung kehidupan seperti ini Setuju kan teman-teman? Nah, ini kita sebutnya sebagai Pengeluaran ya Pengeluaran Pengeluaran Expenses Lalu kita sebutnya ini sebagai Penghasilan Nah, di tabung kita ini Ada Kita sebutnya sebagai apa nih? Ini Tabungan Lalu kalau kita pinter Atur keuangan Maka tidak menutup kemungkinan Kita bisa memiliki yang namanya aset Nah, disini Ada aset Mungkin berupa rumah Berupa emas Berupa tanah Berupa properti lainnya Apartemen Ruko Dan sebagainya Mobil Nah, benar gak sih? Ini adalah tabung kehidupan kita Benar ya teman-teman ya Ini tabung kehidupan kita semua Semua seperti ini Nah, tapi Ada satu hal yang Yang jarang orang Mau Mau peduli Atau mau tahu Kurang mau peduli Apa itu? Bahwa Disini ada sebuah bom waktu Disini ada sebuah bom waktu Apa bom waktu ini? Bom waktu ini kita sebut dengan Bom SK Camat SK CMT Sakit kritis Kecelakaan Kacat Meninggal Dan tua Sadar gak sadar Kita semua Kita semua Memiliki bom waktu ini Pertanyaannya apa yang terjadi Jika bom ini Meledak Misalnya terjadi sakit kritis Kanker Apa yang terjadi? Bener gak sih? Kita yang tadinya sehat Kita yang tadinya bugar Kita yang tadinya bisa bekerja Akhirnya menjadi Tidak bisa bekerja sementara Sampai Waktu yang belum ditentukan Otomatis penghasilan kita Menjadi nol Bener gak sih? Bahwa Ini bisa memaksa Income kita menjadi stop Setuju gak sih? Bahwa suatu hari nanti Semua akan menghadapi Hal yang sama seperti ini Lalu bagaimana dengan Kejadian setelah ini? Jika income kita stop Dipaksa stop Apa yang terjadi Dengan tabungan kita? Apa yang terjadi Dengan aset kita? Bener gak sih? Lama-lama aset ini Akan hilang Tabungan ini Akan habis Kenapa? Karena Pengeluaran kita Tidak bisa stop Anak kita harus tetap Anak kita harus tetap sekolah Kecilan rumah tetap harus dibayar Keluarga kita harus tetap terpenuhi kebutuhannya Pendidikan anak Kesehatan tetap harus kita jaga Kesehatan Asuransi kesehatan harus kita Tetap bayar Berarti pengeluaran ini tetap harus berjalan Sedangkan Tabungan ini lama-lama habis Kenapa? Karena penghasilan stop Aset pun akan terjual Pertanyaannya Tabungan kita Tahan berapa lama? Kita sebutnya ini sebagai Mantap Kenapa mantap? Apa terus? Makan tabungan Makan Tabungan Habis Semuanya habis Anda sudah punya solusi untuk hal ini? Anda sudah membayangkan jika hal ini terjadi? Bagaimana dengan nasib keluarga? Apakah sudah siap dengan resiko-resiko ini? Sudah punya solusinya? Disini saya mau menggambarkan bahwa Setiap keluarga ada orang yang mencari nafkah Jika Anda adalah pencari nafkah bagi keluarga Maka gambarannya adalah seperti ini Ini adalah istri Dan ini adalah anak-anak Anda Nah Anda menopang Seluruh kebutuhan keluarga Seluruh Seluruh Keinginan keluarga Seluruh cita-cita keluarga Seluruh Keinginan Kebutuhan Cicilan Pendidikan anak Oke Disini ada pendidikan anak Ada Cicilan Mungkin cicilan rumah Atau cicilan motor Atau cicilan mobil Macam-macam Anggaplah ini motor ya Oke Cicilan mobil Ada liburan juga Anda berencana impian keluarga ke Paris Ada Untuk Beli Beli yang lain-lain Untuk berlibur kemana Untuk hari tua juga Bersama pasangan Dan Dan banyak lagi Dan untuk pernikahan anak juga Anda siapkan untuk dana hari tua Dan sebagainya Ini semua Terpenuhi Karena Anda Masih sehat Dan sanggup bekerja Memiliki penghasilan Anda yang menopang Tapi sekali lagi Saya mau menekankan disini Bahwa disini ada Bom waktu Ada bom waktu Dan kita semua Memiliki bom waktu Dan kita tidak tahu Kapan bom waktu ini Meledak Lalu apa yang terjadi Jika bom waktu ini Meledak Bener gak Ini semua Akan hilang Impian keluarga Akan hilang Pendidikan anak Akan terbengkalai Bagaimana Dengan Nasib keluarga kita Yakin Ini yang kita mau Yakin Pendidikan anak Menjadi taruhannya Yakin Keluarga kita Menjadi taruhannya Apa yang sudah Kita siapkan Untuk menghadapi hal ini Setujukah Anda Bahwa ini adalah Problem Bagi kita semua Problem yang sangat besar Yang harus kita bereskan Segera Dengan apa Kita bereskannya Jika terjadi Ska camat Ada dua hal Yang perlu kita bereskan Rumah sakit Rumah sakit Dan tabungan Jika kita menanggung sendirian Maka rumah sakit ini Harus kita tanggung sendiri Dan Tabungan kita Jadi taruhannya Nah mau gak teman-teman Kalau rumah sakit ini Ditanggung penuh Ditanggung penuh 100% Sesuai tagihan Seumur hidup Sesuai tagihan Seumur hidup Sampai 99 tahun Mau gak teman-teman Apabila terjadi Ska camat Maka Diberikan uang tunai Dana Rekening kita Diberikan dana Disuntik dana 2 miliar Atau 10 miliar Anda yang menentukan Dan ini Ditanggung juga Seumur hidup Mau gak sih Seperti ini Jika mau Ini Namanya adalah Tapro Ditanggung problemnya Tanggung problem Siapa yang tanggung Alliance Alliance Memberikan Tanggung Tanggungan problem Menanggung problem Kita semua Jika kita Mau Menggunakan Kekuatan kita Pribadi Misalnya Kita punya Uang 50 ribu Kita berandai-andai Misalnya Kita punya Uang 50 ribu Dan kita Memberikan Uang ini 50 ribu Per hari Saat kita Terjadi Rawat Kita kasih Uang ini 50 ribu Per hari Kasih ke rumah sakit Lalu kita bilang Dengan 50 ribu Per hari ini Saya mau Ditanggung Sesuai Tajihan Saya mau Segala Pengobatan Yang saya ditanggung Dengan 50 ribu Per hari Memang bisa Memang ada Rumah sakit yang Menanggung Dengan 50 ribu Per hari Oke Anggap Kita Mempunyai Uang 50 Bukan 50 ribu Tapi 5 juta Per hari Pertanyaannya Memang Cukup 5 juta Per hari Jika Terjadinya Resiko berat Dan Pengobatannya Di kamar ICU Itu 5 juta Per hari Saja Belum Tentu Cukup Nah Ini adalah Cara Pribadi Alias Tapri Tanggung Pribadi Pilih mana Kalau teman-teman Seperti ini Mau Tanggung Pribadi Atau Ditanggung Problemnya Jika Mau Ditanggung Problemnya Maka Hubungi Saya Petrus Alliance Saya Dapat Membantu Anda Untuk Memiliki Proteksi Sesuai Dengan Yang Anda Butuhkan Pribadi Saya Di 08-56-78-10-321 Atau Bisa Lihat Di Website Saya Atur Hidup Dot Com Kata Siapa Hidup Tidak Bisa Diatur Bisa Kok Karena Kita Hashtag Punya Power Dengan TAPRO Kita Dapat Menyelamatkan Masa Depan Anak Anak Kita Dapat Menyelamatkan Masa Depan Keluarga Kita Masa Nggak Mau Masa Depan Anak Dibantu Ditanggung Dijamin Ini TAPRO Ini Adalah Cara Cerdas Untuk Mengatasi Resiko Resiko Kedepan Yang Mungkin Kita Belum Tau Nah Tapi Apabila Kita Memiliki TAPRO Ini Jangan Anggap Problem Kita Beres Sepenuhnya Jika Ada TAPRO TAPRO Ini Adalah Hanya Solusi Sementara Kok Sementara Pak Petrus Iya Karena Resiko Hidup Bisa Menguras TAPRO Juga Dan Uang Ini Bisa Habis Juga Kalau Kita Mau Tanggungan Yang Bukan Sementara Kita Mau Dibereskan Problemnya Tapi Bukan Yang Sementara Ada Solusi Permanennya Mau Tahu Hubungi Saya Kita Akan Bicara Tentang Tentang Solusi Permanen Yang Bisa Membantu Keluarga Kita Dan Solusi Permanen Ini Diberikan Bukan Hanya Saat Kita Terjadi Resiko Tapi Saat Kita Masih Sehat Terima Kasih Teman Sampai Jumpa